Intro Ya oke sumber Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali Di kesempatan kali ini Kita akan belajar atau berbagi Ilmu bareng Untuk bagaimana caranya Kita mengasah Pisau ketam Atau pisau pasah Supaya saat dipakai Tidak bergaris Di sisi luarnya Mungkin Banyak teman-teman juga banyak Sobat yang pernah Mengalaminya Mungkin itu cuma Salah Dalam mengasahnya atau kurang sempurna Mungkin sangat simpel dan sangat mudah Untuk kita Belajar Mengasah Pisau ketam tersebut Untuk lebih jelasnya Marilah kita simak Bareng Isi di dalam Isi di dalam video ini Seperti yang bisa dipakai Tidak bergelombang Bisa lurus Seperti apa yang kita inginkan Mungkin kita dapat melihat Seperti yang ada di dalam video ini Dan untuk bagian luarnya Sisi kanan dan kiri dari mata Ketam Mungkin agak dilengkungkan sedikit Supaya Pada Pada Waktu Ketam dipakai Yang Bagian Kanan-kiri Tidak Menyentuh Kayu yang kita ketam Supaya tidak Ada Bekas garis Di ujung Mata pisaunya Mungkin seperti ini Seperti yang ada di dalam video Kita lengkungkan sedikit Supaya mengapa Disaat dipakai Yang Bagian Luar Tidak Menyentuh Kayu yang Kita Akan Ketam Untuk Pisau yang satunya Juga sama Seperti itu Untuk Sekedar berbagi Untuk pisau ketam Seharusnya Pisau yang satu Dengan yang satunya Itu Wajib sama Dari beratnya Atau dari Bentuknya Supaya Saat dipakai Tidak getar Atau tidak Lompat-lompat Mungkin Seperti yang ada Dalam video Harus disamakan dulu Sebelum kita setel Sebelum kita setel Atau kita Pasang Kedalam Mesin Ketam kita Setelah dirasa cukup Langsung saja Kita pasang Untuk pemasangan Harus berhati-hati Supaya Tidak terlepas Saat kita Pakainya nanti Oke sobat Kita Lihat Bagaimana hasilnya Kita Mengasah Pisaunya Tadi Sambil menanti Hasilnya Saya ingatkan Kembali Jangan lupa Untuk Ditekan Subscribe-nya Dan Dishare Apabila Teman-teman Merasa Video ini Bermanfaat Oke Langsung saja Kita Lihat hasilnya Apakah bergaris Atau tidak Inilah hasilnya Halus Tidak ada Garis Di Bagian Luar Pisau Ketam kita Oke sobat Demiakan dulu Video Dari kami Semoga Bermanfaat Dan Sampai jumpa Kita Berjumpa Di Video Kami Selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax